Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memanggil pihak Lion Air dan pemerintah pasca insiden jatuhnya pesawat JT-610 di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat. Ketua DPR RI mempertanyakan izin terbang pesawat Lion Air, padahal satu hari sebelumnya ditemukan adanya kerusakan. Sejumlah keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 masih mendatangi krisis center di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk mengetahui nasib anggota keluarganya selasa sore. Akan tetapi, petugas posko mengarahkan keluarga korban untuk menuju posko di Bandara Halim Perdana Kusuma ataupun posko Rumah Sakit Keramat Jati untuk memberikan data ataupun melakukan serangkaian tes kecocokan dengan korban sebagai bahan identifikasi pihak kepolisian. Sementara itu, ditemui usai melakukan rangkaian kunjungan kerja, Ketua DPR RI Bambang Susatio turut prihatin atas insiden jatuhnya pesawat JT-610 dan berencana akan memanggil pihak Lion Air dan pemerintah. DPR RI mempertanyakan izin terbang pesawat rute Jakarta pangkal pinang tersebut setelah satu hari sebelumnya ditemukan kerusakan pada mesin pesawat. Yang terpenting adalah bagaimana perempangan ini yang sudah-sudah itu, petugas di dalam pagi dalam dengan izin perempangan terutama izin perempangan kalau perlu kondisinya yang sebagaimana kita buat kemarin itu sudah ada gangguan hari sebelumnya tapi masih diperiksa dan kita juga pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada terus disengaja. Sejauh ini proses pencarian bangkai pesawat untuk menemukan kotak hitam dan evakuasi korban masih dilakukan tim gabungan di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Dari Tangerang, Sukron Ainews melaporkan.